Terima kasih. 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 Apa sih virtual project ini? Mangga Teute di aturanan. Terima kasih. Terima kasih. Hola. Selamat pagi. Terima kasih. Saya utut dari SMA satu Bandung. Halo semuanya. Halo semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah ikut tour bareng. Sambil halal-halal, mohon maaf lahir dan batin Saya sebetulnya apresiasi kepada teman-teman Begaul Yang sudah berkolaborasi sama Virtual Tour Sebetulnya Virtual Tour itu adalah Teman-teman yang sangat saya banggakan Mereka itu para startup yang berprestasi di bidang pariwisata Nah, mereka juga bagian dari S2 Magister Pariwisata Berkelanjutan di Universitas Pajajaran Jadi, untuk teman-teman Begaul yang punya usaha dalam bidang travel, pariwisata Saya minta sharing dari teman-teman Supaya kita juga sama-sama bisa memberikan solusi Kita bisa bangkit sama-sama Kita juga bisa menguatkan pariwisata di Indonesia Jangan lupa ya alamat kami di jalan di Patiukur rumah 35 Aduh, main ke tempat kami Supaya kita juga dikasih masukan-masukan Agar kita juga, apa namanya Diajarin nih sama teman-teman gitu Yang ahli-ahli dalam bidang pariwisata Apresiasi saya kepada teman-teman Semoga kita semua bisa lepas dari pandemi ini Pariwisata di Indonesia juga kembali Semarang kembali juga Jadi primadona di negeri ini Salam pariwisata teman-teman Semoga kita di Bintan juga Dapat pengalaman yang berharga Karena Bintan itu tempat yang sangat indah Salah satu tempat yang sangat indah di Indonesia Jadi mari kita majukan wisata di Indonesia Terima kasih, halo semuanya kenalan ya Makasih Ya makasih banget ya T.U.T. Ya makasih banget ya T.U.T. Karena kita mau langsung menuju ke Dari Bandara Hussein itu Langsung ke Tanjung Pinang Kita nanti ada di Dari Hussein kita menuju ke Bandara Tanjung Pinang Baik terima kasih Ibu Ira Kita langsung saja Saya Reza ya dari Unpet juga Muridnya Bu Ute Baik kita Dari Hussein dari Bandung Kita akan menuju ke Pulau Bintan Jadi kita charter persawat Bu Ira Khusus untuk komunitas pegaul Khusus ya buat rombongan ini khusus ya Khusus untuk komunitas pegaul Jadi nanti di Bintan kita akan bertemu Pak Henry Dan turget kita akan dipandu hari ini oleh Turget kita Pak Madi Yang memang sehari-hari sudah ekspert ya di Bintan Berlisensi Turget berlisensi Oh ya oke Langsung saja Jadi kita Pak memakai Google Maps Kemudian nanti kalau misalkan ada internet dari kami Dari Hussein kurang baik Jadi nanti kita akan mengirim link yang baru Jadi kalau terputus kita akan mengirim link yang baru ya Bapak dan Ibu Melalui email Bapak dan Ibu masing-masing Baik kita sudah sampai Langsung saja kita loncat Nah ini kita tadi charter satu pesawat Keren banget ya kita ya Pesawat anak bergaul semua Oke kita sudah sampai di Bandara Raja Haji Fisabilillah di Bintan Pak Henry Halo Pak Henry Kita sudah sampai nih Pak Henry rombongan Pak Henry di mana? Oke iya saya sudah menunggu disini dari tadi Pak Henry sudah menunggu ya Baik Pak Henry Saya kalau gitu ke Pak Henry dulu Silahkan Pak Henry Oke terima kasih Pak Reza Pertama aduh saya sangat senang sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Henry Mohon apa lagi Masih suasana lebaran ya Pertama saya ucapkan Selamat datang Wilujang Sumping Atur nungun Saya orang Sumpah yang baru Baru tinggal di Bintan Baru 12 tahun Bapak Ibu Selamat datang di Pulau Bintan Negeri Segantang Lada Dan pusat budaya Melayu Saya merasa sangat senang sekali Kedatangan teman-teman Bintan Gawul ini Ya Mening Asa Atoh gitu Di Anjangan Orang Bandung Bapak Raya ya Kang ya Mungun ya Kak Te Ute Te Ira Indra Kang Hilman Te Silvi Untuk buat Trenjemen seperti ini Asa Atoh Bisan gitu ya Nah nanti Saya cuma sedikit Tadi mungkin pas turun dari bandar Apa Dari pesawat Ngeliat Jadi kanan Gendela Di pesawat ya Ini agak beda Di Bintan itu Kalau ngeliat Ngelirik di gendela Ada banyak pulau-pulau Betul gak Banyak pulau Ya gitu ya Itulah bedanya Kalau mendarat di Hussein Tidak seperti itu kan Kondisinya sangat Perumahan Kalau di Hussein ya Nah disini apa Bintan itu bagian Dari Kepulauan Rio Kepulauan Rio itu apa Itu salah satu provinsi Yang Kepulauan terbesar Di Indonesia Dia punya lebih dari 2004 Nah ya Jadi disini Kalau orang Bandung Paribasa Wisatanya di lingkung Gunung ya Gunung di sekitaran Disini sangat berbeda Karena di Bintan ini Keputarannya bukan gunung Tapi laut Beda ya Kalau Bandung ya Orang Bandung itu Pasti exciting Pasti menarik banget Untuk wisata disini Karena suasananya Sangat berbeda Kondisi suhu udaranya Pun beda Bandung mandinin Bisa mandi Gak bisa sembarangan Kalau disini Mandi 24 jam Bebas Nah jadi yang paling penting Tipsnya Utama karena disini panas Kayak buku itu Udah bagus tuh Udah pake topi Kalau mau jalan-jalan disini Harus pake Kacamata oke ya Kacamata harus Saya kacamata udah ada Topi saya udah siap Kalau ke pantai Saya pake topi ini Kalau di Wisata di pantai Pulau Bintan itu Tips yang pertama Jadi Selama Tiga hari Gua malam Kita akan berputar-putar Di Bintan Sepuasnya Saya nanti Ditemani sama Teman saya yang paling baik Pak Madi Ya guide profesional disini Dengan juga ada Raja Parul Ya Nanti Saya tidak akan Ceritakan terlalu banyak disini Biar nanti Sedikit-sedikit Biar seru gitu Yang penting Ikuti aja Acara ini Sampai akhir Jangan pulang dulu ya Kalau belum selesai Ya Di jaman seru Ya Kita udah di bandara nih ya Pak Henry Sudah disana Foto dulu dong Set Biasanya sampai bandara Itu pada foto Iya Kalau sampai bandara Biasanya foto Nah RHF R4 Nah ini nanti Pak Madi yang bisa jelasin Lebih jauh Ambil jalan-jalan Ke tempat Disebutnya kita Destinasi wisata Oh RHF apa tadi Raja Haji Raja Haji Visabilillah Raja Haji Visabilillah Siap-siap Foto dulu Oh iya dong Tanjung Pinang panas Jadi saya udah Membeli mereka kacamata Iya Siap Oke terima kasih Pak Henry Pak Henry Kita kalau tidak salah Juga ada Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pulau Bintan ya Pak Henry ya Menunggu di Kantor Dinas Pariwisata Mereka Menunggu kita disana Jadi Ya mudah-mudahan saja Pak Indra siapin Pidatonya disana Siap Waduh Baik Baik Terima kasih kalau gitu Pak Henry Kita mau ke Pak Madi nih Selaku Professional Tour Guide Yang ada di Bintan Selamat pagi Pak Madi Selamat pagi ya Jadi gimana rasanya dipanggil Profesional Enggak juga lah Oh iya Saya serangkan ke Pak Madi Saya serangkan ke Pak Madi Kalau gitu Silahkan Pak Madi Kami rombongan nih Dari Bandung tadi Di luar Pak Madi Pak Pak Henry Pak Raja Faruk Dan di Sebatpur Kira-kira 54 orang Kami dari Bandung nih Pak Madi Oh iya Lumayan banyak Silahkan Pak Madi Ya selamat pagi Bapak-bapak dan ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Naik perahu Sarat muatan Buah pidada Selamat datang Saya ucapkan Di Pulau Bintan Negeri Segantang Lada Baik Yang dikenalkan Nama saya Madi Saya di Bintan ini Dipanggil dengan sebutan Mas Lumpur Mas Lumpur Mas Lumpur Mas Lumpur Ya sesuai warna kulit Terus saya akan bersama Bapak-bapak dan ibu-ibu Selama Tunjungan kita Di Bintan kali ini Dalam kapasitas saya Sebagai pemandu Atas surga Dan tentunya Akan memberikan informasi Tentang objek wisata Yang akan kita kunjungi Di Pulau Bintan Nantinya Dan saya juga Sangat senang sekali Bertemu dengan Bapak-bapak dan ibu-ibu Walaupun Masih dalam suasana Pandemi global ya Tapi mudah-mudahan Pandemi ini segera berlalu Dan kita akan bertemu Dalam tour yang sebenarnya Bukan virtual semacam ini Baik Kita sudah di bus nih Pak Madi ya Ya betul Sekarang kita ini Perjalanan menuju Kantor Dinas Parwisata Kabupaten Bintan Dari Bandara Raja Di Visabililah ini Kalau perjalanan pakai bus Biasanya itu makan waktu Kurang lebih satu jam Satu jam? Satu jam kurang lebih Dan kita di sana Akan disambut oleh Bapak Kepala Dinas Parwisata Kabupaten Bintan Bapak Wan Rugi Skandar Dan perlu saya informasikan Seperti yang disampaikan oleh Pak Henry Tadi Bahwasannya Bintan ini adalah salah satu pulau Yang terdapat di Kepulauan Riau ini Provinsi Kepulauan Riau Yang mana Pulau Bintan merupakan pulau yang paling besar Di antara pulau-pulau yang lain Hampir 3 ribuan ini Di sini Pulau yang paling besar Maka tidak heran Di Bintan ini terdapat Tiga pemerintahan secara langsung Pertama pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Itu enggak terlalu jauh Pusat pemerintahnya dengan bandara ini Tapi kita hari ini enggak ke sana Kemudian Ada pemerintahan Kota Tanjung Pinang Tepatnya pusat pemerintahnya itu Berada di Senggarang Sayang sekali hari ini Kita enggak berkunjung ke sana ya Bapak-Bapak Ibu Karena di sana juga itu Tempat wisata bersejarah Biasanya pengunjungnya itu Didominasi sama Warga negara asing Setiap kali mereka berkunjung Untuk berwisata di Pulau Bintan Itu selalu mengunjungi yang Satu ini itu Senggarang Dan yang Satu lagi adalah pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan Yang akan kita kunjungi Kabupaten Bintan ini enggak terlalu besar Jumlah penduduknya pun Cuma sekitar 150 ribu orang Jadi enggak terlalu besar Cuma memang Mungkin di Bandung pun Sudah banyak Mengetahui bahwasannya Potensi wisata yang ada di Bintan ini sangat tinggi sekali Apalagi ditopang dengan Resort yang ada di Bintan Jadi di bagian utara Pulau Bintan itu Terdapat resort Yang dikelola oleh swasta Lagu itu ya Mas? Betul ya lagu itu Itu disana sekarang Sudah sekitar 20-an resort Yang berdiri Dari total areanya itu Ada 23 ribu hektare Luas ya? Luas sekali Luas ya? Luas sekali Dan hotelnya itu Didominasi dengan hotel-hotel Yang berbintang Empat, lima Dan bahkan ada salah satu hotel itu Yang nama hotelnya Sanca ya Itu tarifnya per malam Katanya mencapai Seratusan juta Saya juga bingung Hotel itu kok bisa mahal sekali Cara tidurnya gimana Kita disana Apa meram apa enggak Terus disamping hotel-hotel Yang mewah tadi Kemudian disana Ditopang dengan beberapa Akomodasi lain Seperti lapangan golf Jadi mungkin ada grup-grup Kita yang di Begaul ini Yang suka main golf Bintan Jadi salah satu tempat Yang baik untuk Yang bagus untuk dikunjungi Kemudian kita bermain golf Dan ada juga kolam renang terbesar Mungkin Oh ya Kolam renang terbesar Katanya itu di ASEAN ya Di ASEAN ya Saya juga Percaya saja sih Karena Karena di daerah lain Saya juga belum pernah Dan airnya itu Air asin Itu nanti akan kita Kunjungi juga Nanti kita kesana enggak mas Nanti kita kesana Sehari ini Kita kesana Baik Pak Madi Kita Sambil di jalan Kayaknya kita langsung loncat saja Ke Dinas Pariwisata Iya baik Kita langsung loncat Dinas Pariwisata Nanti disana Saya kira sudah ditunggu ya Oleh Pak Tudi sama Runggung Baik Separbud Separbud Kalau ketemu sama orang Dinas Kacamata harus dibuka dong Kacamata dibuka Kacamata dibuka dong Jadi kaca kantong jadinya Kaca kantong Oh ada musim baharinya ya Ada ada Cuman mungkin enggak di Ada musim baharinya Dekat dengan Kantor Dinas Pariwisata Kita sudah sampai di Kantor Dinas Pariwisatanya Silahkan Pak Madi Baik Ini adalah kantor Dinas Pariwisata Yang akan menyambut kita nantinya adalah Pak Wan Rudi bersama Rumbungan Tapi ini kok belum ketemu ya sama Pak Wan Rudi ya Ya sudah ada ini di luar Halo Pak Rudi Halo Pak Wan Rudi Dari Dinas Pariwisata Halo Halo Pak Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Tuh ada Ada Pak Indra Siap Pak Oh ini sudah Halo Pak Ya halo Selamat Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam 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 Bapak Adriansa Bapak Adriansa Salam kenal untuk Bapak dan Ibu semuanya Saya menyampaikan permohonan maaf Dan salam terlebih dahulu dari pimpinan kami Bapak Kepala Dinas kami Kebetulan Dalam waktu yang bersamaan Beliau juga ada rapat Dengan Bapak Gubernur Terkait Akan Kembalinya Dibuka Dini Pak Wisata Dalam adaptasi kita nanti Setelah Pandemi ini Jadi Pak Kadis Meminta saya Mewakili Untuk acara Virtual Tour ini Dimana kami Sangat senang sekali Acara ini Bisa terlaksana Dan kami sangat Mendukung Semoga Apa yang dibuat ini Dapat Realisasi nantinya Diimplementasikan Bapak dan Ibu Bisa berkunjung langsung Ke Kelua Bintan Ya Mudah-mudahan Dengan kegiatan ini Juga dapat Mendukung Dunia pariwisata Di Bintan Setelah Pasca Pandemi Covid ini Besar harapan kami lah Supaya Bapak dan Ibu Dengan acara virtual Tour ini Dapat Mengetahui Sedikit banyaknya Apa saja Yang menjadi potensi Dari destinasi Pariwisata yang ada Di Bintan Insya Allah Bapak dan Ibu Tidak akan kecewa Kalau melihat Potensi yang ada Mungkin Pak Endri dapat Nanti menjelaskan Dan Pak Madi mungkin Juga bisa membawa Bapak dan Ibu Berkunjung Ke pusat-pusat Destinasi wisata Yang ada di Bintan Dan saya rasa Sangat-sangat menarik Dan patut Untuk dikunjungi Mungkin Sedikit Penyampaian Dari kami Dinas Pariwisata Supaya Mempersingkat waktu Sehingga Bapak dan Ibu Yang lain juga Dapat kita Berjalan-jalan Mengunjungi Dunia pariwisata Yang ada di Bintan Terima kasih Bapak dan Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Dari Disparbut Kemudian kita juga Disambut lagi Dengan dari Co-foundernya Komnas Begaul Silahkan Mungkin ada yang Ingin menyampaikan Maksud Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Diansa Ya Pak Diansa Terima kasih Sudah menerima kita Ini kita dari komunitas Begaul Di Bandung Ini adalah Teman-teman Rata-rata Angkatan 94 Semua Angkatan Lulusan SMA Tahun 94 Jadi kita Ceritanya Mau bersilaturahmi Setelah Lebaran ini Terus Kalian Lipuran Di Pulau Bintan Terima kasih Sudah menerima kami Semoga kami semua Juga bisa Membantu Pariwisata Di sana Secepatnya Dan Kita kembali Semuanya normal Ya mungkin Begitu aja ya Biar singkat Kita udah pada Pengen jalan-jalan Kita pengen tahu Nih Bintan nih Tapi sebelum itu Dari Dinas Pariwisata Sudah menyiapkan Tarian ini Tarian Persembahan Sambutan Untuk Bapak Ibu Bergaul Jadi bisa ditonton Tariannya Semoga videonya Lancar Internetnya Dari masing-masing rumah Juga lancar Supaya tidak patah-patah Silahkan menyaksikan Tarian dari Pulau Bintan Ayo siap Terima kasih telah menonton 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 masih 75% disitu tempat ikan laut banyak ya kemudian biasanya ada hiu, kemudian level kedua itu airnya air payau, 50-50 biasanya disana kita bisa jumpai buaya, jadi ada buaya kemudian nanti kita akan pencuri secara real ya, kita akan lihat buaya disitu, kemudian yang paling menarik sebenarnya, ini sudah lihat buaya nih Pak Mati sering, nanti saya di Facebook saya banyak buaya darat, lihat oh kecuali saya ya waktu tempuhnya berapa lama itu kita menempuhnya itu tur ini sekitar 1 jam oh 1 jam, dan yang paling menarik sebenarnya di zona 3 karena sungainya sudah menyempit dan pohon mengrofnya itu sudah bersentuhan, daunnya satu sama lain sehingga menyerupai kanopi pohon kayak masuk ini ya ini salah satu yang bisa kita lihat juga di perjalanan itu adalah dapur arang yang pentingnya seperti istupan, padahal dapur arang ini yang sungai kecilnya nih yang kita disini biasanya kita bisa jumpa beberapa hewan yang disana yang paling sering kita jumpa itu adalah ular ular mangrove dan ular-ular lainnya ada lima jenis paling tidak ular yang disitu ada ular cincin mas kemudian ular sawah ular hijau, ular kobra dan ular air, ada lima jenis terus disamping tur siang sebenarnya kita disini juga ada menyediakan tur malam tur malam yang kita sebut tur remang-remang ya tur kunang-kunang maksudnya jadi kalau kita berkunjung pada malam hari disini banyak sekali kunang-kunang yang bisa kita lihat sehingga pohonnya pun bisa menyerupai pohon natal tapi kunjungan kita kali ini pada siang hari maka yang bisa kita lihat cuma ular sama buaya saja nah ini tur ini biasanya itu paling rame pengunjungnya itu didominasi sama keluarga negara asing terutama Singapura paling sering kesini apalagi anak sekolah biasanya mereka bukan cuma untuk menikmati tur itu tapi juga untuk tur edukasi terus disini juga disamping kita memakai speedboat juga tadi ada bisa kita sediakan namanya kayak jadi ada alternatif ya kita bisa berkayak kria disini cuma permasalahannya arus sungai ini sangat deras sekali maka kalau kita akan memakai kayak semacam ini itu akan menguras energi yang cukup besar apalagi kalau kita melawan arus dan disini juga terdapat beberapa restoran yang bisa kita jumpai disini dan salah satu salah satu restorannya kita akan mampir siang disini mampir disana untuk makan siang untuk kali ini kita makan siangnya itu di restoran kampung Kelong siput restoran baik baik karena sudah bicara makan siang balik lagi nih ke bus nih ternyata sudah di bus lagi oh di bus lagi ya betul nah sekarang kita ke lokasi berikutnya berarti Pak Madi ya kita ke lokasi berikutnya yaitu mengeksplore ini ya Pak Tracer Bay apa? ke kolam renang terbesar di Asia Tenggara Tracer Bay Pak itu jaraknya dari Mangrove JT cukup dekat 5 menit oke Pak caranya cuma 1 kilo lebih sedikit ini di dalam sebuah resort ya Pak ya? ini sudah di dalam kawasan 23 ribu hektar tadi di Lagoy itu? di Lagoy ya di Lagoy di lokasinya di Lagoy di Bintan Resort kemudian ini gambarnya sudah nampak ya ini sungai apa namanya pulang berenang terbesar ini memang cukup besar pulang berenang memang cukup besar karena panjangnya ada sekitar 900 meter dan lebarnya itu sekitar 50an meter jadi memang cukup luas dan biasanya kalau kami mandu di sini tuh tidak cukup waktu 1 jam untuk dihabiskan di sini untuk berenang biasanya kita habiskan paling tidak sekitar 3 jam di sini karena memang tempatnya bagus sekali Pak untuk untuk berfoto-foto kemudian aktivitasnya pun banyak yang disediakan di sana oleh pihak pengelola Treasure Bay misalnya pun kita nggak mau berenang tapi tetap berada di daerah situ pun bisa untuk main-main di sini disediakan banyak sekali pendopo-pendopo ataupun gazebo untuk relax di sana kemudian kalau misalnya kita ingin aktivitas lain untuk mengintari kolam renang ini terdapat beberapa sarana untuk kita gunakan itu ada skuter karena memang luas ya ininya apa namanya kolamnya ini sehingga kalau ditempu dengan jalan kaki itu makan waktu kurang lebih 40 menit kembali ke titik yang itu kolam renang udah ambil di pantai ya memang di semacam pantai tapi ya sintetis dibuat terus hidup calaman berapa Pak? ya bervariasi ya kalau yang dibordir untuk aman kita untuk berenang itu dibatasi sekitar kedalaman hampir 2 meter kemudian dibatasi di tengahnya ada sekitar 7 meteran Pak di tengahnya oh di tengahnya 7 meter 7 meteran sebenarnya kalau untuk anak-anak di sebelum bordernya itu ya sebelum bordernya ini ada kelihatan di situ kemudian Pak yang gak kalah menarik ini spot fotonya banyak sekali sehingga saya bingung yang mana yang paling bagus nah coba yang ikhlas itu yang mana nih Pak yang ikhlas itu menurut kami di sini itu di berlatar di A yang sana yang ada keren gitu selfie dulu di sini iya wajib wajib kita selfie di situ ini di belakangnya sana itu ada hotel ini konsepnya konsep tenda jadi hotelnya ini glamping kayak glamping ya kalau di sini ya dengan resort membuka konsep pantai sepanjang di bali terbuka untuk umum kalau dulu kan memang semua resort itu eksklusif ya yang menginap di situ yang boleh masuk tapi sekarang udah bisa masuk di sini kemudian setiap akhir pekan pengunjungnya padat sekali karena di sana terdapat ikon spot foto untuk para turis ya ikon bintang lagu B sana itu kemudian ada tulisan kemudian ada gembok cinta biasanya orang kalau couple berfoto di sana sambil membawa gembok bantukan di situ gemboknya kemudian berfoto konon ceritanya kalau dilakukan itu cintanya akan abadi gitu baik lagu ini mungkin bapak dan ibu juga bertanya-tanya apa sih lagu itu lagu itu sebenarnya dari bahasa Cina Posisir tepatnya bahasa Hokkien ada yang Hokkien gak kira-kira kita di sini gak ada ya lagu itu makin banyak jadi bingung nyarinya lagu itu artinya namgo itu bulan jadi artinya lagu itu adalah enam bulan oh enam bulan enam bulan enam bulan artinya itu sebenarnya karena pada zaman dulu bisa melaut itu cuma sekitar enam bulan enam bulannya gak bisa melaut karena musim muson jadi daerah lagu ini adalah daerah dimana kita bisa melaut cuma sekitar enam bulan dan gak bisa melaut enam bulan dan di sini memang dulu sempat angker ya tempatnya sangat angker karena mohon maaf ini tempat dimana para TKI dulu naik turun ya peneraga kerja Indonesia itu ke Malaysia dengan cara ilegal tidak jarang waktu ke Malaysia itu selalu ada musibah ya apakah karena cuaca yang buruk ataupun ditabrak sama pihak lain gitu maka maaf mayatnya itu kebanyakan bergelimangan di sini di daerah pantai ini maka dikuburkan di daerah gak terlalu jauh dengan restoran-restoran yang ada di sana cuma sekarang sudah direlokasi dipindahkan sekarang secara tidak bagus semua nah restoran di sini pun cukup banyak ya tadi yang ada di ini di layar ya tapi banyak sekali dan harganya cukup bersahabat karena di resort-resort memang lagu ini terkenal dengan harga yang mahal tapi kalau di sini harganya bersahabat lebih murah daripada di resort dan cukup variatif banyak sekali makanan yang bisa kita jumpai di sini yang western food pun ada terus tadi ada yang bertanya masakan apa tadi ya yang di sini yang paling digemari itu adalah asam pedas asam pedas ikan asam pedas ikan ikannya jenis ikannya orang sini bilang ikan senggarat atau ungar kalau di bahasa indonesianya sih kayaknya ikan mangrove jack ikan kakak merah oh ikan kakak merah saya berumur kalau kakak merah kalau tadi yang disebutin tiga itu saya gak ngerti ya itu nama ini mangrove jack memang enak sekali apalagi juru masaknya kebanyakan di sini itu ada ini apa juru masaknya itu suku Tionghoa jadi perpaduan masakan kina pesisir dengan Melayu menciptakan satu masakan yang sempurna menurut kami di sini saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering makan itu kepitingnya lobster ini ini namanya kepiting bangkang kalau di sini ini bukan ranjungan bisa kita jumpai di bangkang itu di dalam kelapa ya betul ya betul di dalam kelapa yang adanya di warung yang tadi nanti kalau ke sini bisa kita coba kayak kepiting yang kita lakukan itu di kelapa betul itu jenis bangkang bangkang betul cuman agak berbeda karena salinitasnya di airnya agak berbeda jadi kalau dipikirkan saya kalau ke laguwe kan terlalu mahal ya Pak Madi ternyata di laguwebe ini justru makanannya malah cukup seperti standar aja ya Pak Madi tidak terlalu mahal sekali ya iya ya sebetulnya kan di meja laguwe ini wah ternyata ada yang harganya bersahabat bersahabat ya harganya bersahabat aman dong buat kantong satu lagi tadi yang belum saya informasikan yang tadi saya lihat juga ada punya disana itu gonggong ya makanan komporasi itu gonggong 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 jenis keonggong kayak gimana itu mas jenis keonggong gonggong tuh gonggong tuh gonggong keong ya seperti apa ya seperti ini gonggong jadi bisa kita gonggong ya di seluruh Indonesia sebenarnya ada jenis gonggong ini cuman yang spesifik sama dengan gonggong yang dibintang itu enggak ada es kargo tuh dan ini bukan cuman rasanya yang enak tapi dipercaya orang ini hasilnya sangat besar sekali apa tuh biasanya kalau biasanya kalau makan ini konsumsi siang hari kalau malam nyaring mak untuk vitalitas maksudnya mungkin ya mas makanya tidak jarang disini kalau pengantin baru untuk mendabah daya gedor itu maksudsi gonggong nanti kalau kita disini biar kita rasakan sensasinya yang pasti ya kita menggonggong malam-malam ya baik Pak Madi Pak Indra dan Bu Ira kita sudah makan malamnya ya ceritanya di lagu ini kemudian kita menginapnya juga di Kasia jadi sudah menginap ceritanya sudah pagi lagi ini hari kedua kita masuk ya oke kita check out dari Kasia langsung check out ya langsung check out silahkan boleh nah ya foto dulu dong di Kasia dong selfie selfie ya foto dulu kita foto dulu kalau gitu di Kasia nih oke nah terus kata kata Ute nih coba ke hotel yang lain hotel yang lain boleh kita mau ke yang agak ini katanya jadi kita menginap di dua hotel ya di tour kali ini ya dua hotel ya bintang kalau di hotel Angsana gimana Pak Madi Angsana ois ini ini hotel Angsana baik oke oke kita masuk hari kedua Bapak Tumpu ini hotel Angsana hotel Angsana nih ya ini hotel Angsana oh karena oke 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 kita lanjut dari hotel Angsana tadi kita sudah survei harga mungkin berikutnya trip berikutnya bergaul ke bintang lagi kita menginapnya di Angsana nih ketahuan harganya nih 1,8 oh sekarang lagi lagi ini lagi promo ya itu biasanya gak dapat karena oh normal price-nya bukan segitu ya normal price-nya bukan segitu ya oke hari kedua pagi hari karena sebelum panas kita akan menuju ke salah satu destinasi atau daya tarikh wisata yang cukup menarik banyak wisatawan karena ini bekas gabang galian ya tambang ya Pak Madi ya kita mau kemana nih Pak Madi ke gurun pasir kita gurun pasir panas dong ya iya betul cocok pakai topi pakai topi dong jangan kalah oke lah ke topi lah kita kan tuh saya begadang tadi malam biasa sama anak kalau main kartu baik keren baik ya kita sekarang ke gurun pasir ya ini sejarahnya seperti yang diinfo kan sebelumnya ini bekas tambang ya karena pada tahun 80-an para wisata belum ada dan income di Bintan itu nggak ada apa nggak ada maksudnya nggak punya income jadi pemerintah di sini itu memoptimalkan semua potensi termasuk sumber daya alam yang di eksploitasi yaitu menjual pasir ke Singapura nah di awal 90-an ini dihentikan penambangan pasir karena sudah dilarang ya kita jual pasir ke Singapura maka tertinggal semacam ini sehingga dengan seiring waktu terpahat dengan air hujan ya yang membuat kelokan-kelokan ini sehingga menjadi bagus semacam ini terus kenapa bisa menjadi objek wisata sebenarnya ini tuh tidak lepas dari campur tangan pemerintah Kabupaten Bintan sama pihak resort di Bintan Resort karena tidak disini sering diadakan event internasional ya yang berhasil spot biasanya itu semacam tour de Bintan yang menggunakan sepeda maka banyak sekali turis-turis waktu kita berkunjung di Bintan bisa kita jumpai di jalan-jalan di daerah Bintan sini bersepeda karena cukup aman ya memang tidak ada gangguan sama sekali di sini dan sering para wisatawan itu mampir di daerah kampung-kampung di mana masyarakat menjajakan jualan semacam buah-buahan ya terutama semacam buah kelapa dan mereka minum dan salah satu tempat jualan itu di Busung di mana lokasi gurun pasir ini berada dan mereka melihat gurun pasir itu bagus sekali seolah-olah ada di Middle East ya di timur tengah sana jadi mereka yang memviralkan sebenarnya pada waktu berada di sana foto kemudian di upload foto lagi upload akhirnya jadi viral dan ditangkap sama kesempatan ini sama travel agent yang membuat paket tour salah satu destinasi objek wisata yang dikunjungi adalah gurun pasir ini nah kalau waktu kita ada di sini tuh kita sebagai pemandu di Bintan selalu mencarikan spot yang paling bagus untuk foto group di sini ada salah satu spot foto yang paling bagus untuk berfoto karena di belakangnya itu gak ada pepohonan sama sekali tandus sehingga pada waktu dilihat foto kita itu kita bisa beritahu sama teman kita bahwasannya foto ini diambil di timur tengah akan sempurna kepura-puraan kita karena belakangnya itu kepura-puraan kita karena memang gak ada pohon sama sekali sangat bagus sekali jangan bilang timur tengah bilang di Bintan tidak kalah dengan timur tengah iya tetap bilang di Bintan ya ujiannya pasti diberitahu juga pak kemudian ini bukan cuman berarti kalau misalnya kita diajak kalau kita kesini itu memang ini spot sebagai spot foto sama track tadi sepedaan itu ya ya yang sepeda yang di luar kalau disini ini udah gak bisa ini spot foto aja spot foto aja cuman ini ya ini kan memang kelihatannya aja sih disini tuh apa ya subtractnya itu rata tapi sebenarnya ini penuh dengan pasir dan sangat licin jadi kalau kita disana harus ekstra hati-hati jangan sampai salah oh ini licin ya kondisinya ya kondisinya dan ini gundukan pasir yang ini itu menurut cerita masyarakat disini adalah ampas daripada pasir yang dijual ke singapur nah ampasnya karena sebelum sisanya karena ini sisanya dari yang dijual-jual itu ya sebelum dijual ke singapur pasir yang dibusung ini itu dicuci dan dibersihkan jadi salah satu pasir terbaik di dunia dan dijual ke singapur ampasnya dilepas disini ampasnya saja seperti ini apalagi aslinya pada waktu itu bagus sekali bukan cuman gurun pasir sebenarnya di daerah busung ini ada satu objek juga disana itu telaga biru telaga biru itu telaganya memang biru ya bilang telaga karena memang oh iya bagus ada semacam lagun seperti itu dan airnya biru itu bekas tambang juga ini cuman cuman yang ini ada yang paling bagus di belakang di daerah bagian timurnya bagus sekali di daerah sana itu untuk spot foto memang agak agak airnya itu agak berbahaya untuk kulit ya karena menurut penelitian teman-teman itu kadar asamnya sangat tinggi sekali sehingga enggak dianjurkan untuk cuci tangan apalagi cuci muka terus setelah kita berkunjung di gurun pasir ini kita akan pulang dimana kita turun sebelumnya disitu kita bisa jumpai beberapa kedai-kedai yang dibuat oleh masyarakat yang menjajakan jualannya nah kalau kita berkunjung di Bintan pas bulan 7 bulan 8 itu bisa kita jumpai durian khas Bintan nah itu berarti bulan 7 bulan 8 ya kalau mau durian khas Bintan khasnya gimana nih durian nih tentang durian ada durian tembaga kemudian ada durian musangking kemudian ada durian ada durian daun itu tuh bentuk atau rasanya yang berbeda rasanya 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 sangat berbeda disana karena kita di Bintan ini kaya akan zat besi ya jadi tanahnya kita disini banyak zat besi itu mempengaruhi kita rasa daripada tanaman itu sendiri kalau beda tanah di Bandung dengan di Bintan zat besinya zat besinya tinggi sekali sehingga kalau tanam sayur-sayuran itu kurang subur jadi di Bintan ini banyak-banyak kebunduran gitu maksudnya Pak ada banyak-banyak cuman harganya harganya gimana harganya gimana tuh Mas rasanya manis tapi harganya menurut saya pahit pahit itu jadi di sekitar berapa harganya ya ditimbang ya oh ditimbang ya per kilo itu ya 150an yang bagus ya durian itu kan berat-berat itu sebenarnya nggak semahal itu tapi karena Bintan udah jadi primadona kunjungan Wisman ya terutama Singapura sama Tiongkok dan rupanya Tiongkok gila makan duriannya sama seafoodnya jadi harga di sini pada naik kita ke kebunnya aja Pak nanti kalau beli boleh dong beli murah boleh-boleh di daerah busung sini ada nama satu kampung namanya itu Ekang Anculai penuh dengan sejarah juga kalau memang kita di sini nanti saya akan bawa ke sana untuk kita nikmati di samping durian juga ada ngenas ada ditimbang nggak pakai kulitnya tapi kan kata Rani oh pakai kulit kalau nggak pakai kulit setelah kita timbang Rani selalu wah kalau sama kulitnya berat dong ya berat ya baik wah saya jadi pengen-pengen dulu saya tadi ngeliat-ngeliat sekeliling kita lagi jalan menuju ke pelabuhan kita mau ke pulau kayaknya banyak juga nih pohon durian di samping-samping ya pohon durian ini tempat snorkeling kita ini tidak jauh dengan kantor binat pariwisata Kabupaten Bintan tadi tempatnya di sekarang mau snorkeling kita ya mau snorkeling pulau snorkeling perjalanan dari gurun pasir tari sekitar 1 jam ke tempat snorkeling kita mau ke ini ya apa Bintan Nimo Bintan Nimo Bintan Nimo naik pungpung ya itu pungpung itu alat transportasi yang di ke pulauan Rio ini menggunakan perahu oh perahu sejenis perahu namanya sejenis perahu seperti apa perahunya dari dari JT ke Kelong tempat spot dimana kita snorkeling itu makan waktu sekitar 20 menit nah kelebihan ada yang nanya lagi itu berapa sewa perahu biasanya disini per paket kita kalau ini paket all in ya all in ya ini ya lokasinya memang disini jadi jadi all in kayaknya all in jadi Bintan Nimo itu kalau kita ke sana ya all in termasuk transportasi yang pungpung tadi terus bedanya snorkeling di daerah lain dengan disini itu kalau pada saat kita snorkeling biasanya kita dibekali dengan makanan ikan ya berupa roti ataupun biskuit jadi pada saat kita snorkeling kita bisa memberi makan ikan-ikan itu makanya ikan Nimo banyak sekali dan ikan-ikan yang lain akan berdekat mampir ke kita bahkan bisa kita sentuh dan untuk keamanan cukup aman ya gak terlalu beresiko dia gak berbahaya itu ada dive center ya disitu pak ya ada kalau mau diving juga boleh terus di tempat snorkeling kita itu di Bintan Nimo itu bisa kita habiskan 4 jam ya tergantung kita kalau sudah pergi itu paketannya sudah termasuk itu terus kalau sudah bosan snorkeling atau puas snorkeling kita bisa kayaking disediakan kayak dan itu kompun main kayak dan biasanya setelah kayak juga kita bisa mancing disitu karena disitu itu ada kelong jadi kelong ini adalah bangunan yang berada di laut yang terapung ataupun rumah panggung yang digunakan untuk menangkap ikan teri dan untuk bisa mancing juga woy keren pantainya keren pantainya selama 4 jam tadi kan ada 30 pulau jadi kita keliling ke situ enggak kita cuma berdekatan yang paling dekat dengan Bintan Nimo ini White Sand Island dekat sekali White Sand Island White Sand Island ini kelebihannya itu kalau musim tergantung musim pasirnya bisa berpisah pindah-pindah pantainya kalau ini yang digambar ini Bintan Nimo ya yang di Bintan Nimo yang ini sekarang ini White Sand oh ini White Sand oke ya emang kemudian yang disini pun ada juga ya tidak jauh dari situ ada satu resort namanya Nikoi yaitu Private Island kalau kita stay di sana itu back to nature karena waktu kita di sana dihilangkan enggak ada sinyal lampunya pun masih lampu tradisional banyak sekali bule-bule yang inap di sana ya 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 baik baik Pak Madi ya di lokasi ini kita mau tadi kita sudah ke Kelong Kelong ya Kelong kemudian Kelong 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 Putih berikutnya kita mau ke bawah Pak Madi ke kota ya mau ada tubuh apa tubuh seribu patung seribu betul patung seribu patung seribu ya kita ke patung seribu sebenarnya ini patung seribu ini adalah tempat ibadat umat buddha ya dan sesuai namanya patung seribu memang patungnya banyak sekali cuman enggak sampai seribu karena contoh yang dikirim dari sini pihak sini itu mengirim sampel itu ke Cina karena dia datangkan langsung dari Cina ya dikirim ke sana itu setingginya sekitar setengah meter telah datang dua meteran dan ini dipaham oh kayak terakota gitu kali ya ya ini tempatnya di ketinggian sih Pak ini masih di Pulau Bintang atau Tanjung Pinang sih Mas jadi Tanjung Pinang dengan Bintang itu satu pulau sebenarnya ya maksudnya di wilayahnya Tanjung Pinang tadi dari tadi tempat snorkeling ke sini itu sekitar satu jam satu jam satu jam ini karena rumah ibadah buka buka setiap hari kecuali hari Senin hari Senin digunakan untuk kegiatan ibadah nah di atas ini sangat bagus pemandangannya karena terletak di ketinggian jadi bisa kita lihat kota Tanjung Pinang kemudian ini patung-patungnya ini bagus sekali jadi objek foto ataupun latar belakang foto ini biasanya orang berfoto di sini kayak terakota Army ya bagus-bagus bagus-bagus bagus banget dari patung seribu kita mau kemana lagi nih Pak Madi kita langsung ke hotel nih ke hotel kita cekin di hotel CK oh oke kita hotel CK di tengah kota ya berdekatan dimana-mana dekat sekali gak terlalu jauh untuk mau punya pusat kota kemudian ini hotel yang paling besar di Tanjung Pinang CK ini hotel yang paling besar maksudnya ya hotel yang paling besar ya betul kota yang paling besar di Pulau Bintan oke nah setelah kita cekin di sini kita akan makan malam makan malamnya kita dimana nih Mas makan malamnya di sekitar Gedung Gonggong nah ini hotel ini ratenya berapa kata teman-teman tuh ini 800-an 800-an oke nah ini jadi Bapak dan Ibu silahkan cekin dulu pura-puranya siap siap lihat kamarnya dong ini rekomendasi ya Pak Madi ya kalau di kota Tanjung Pinang bisa menginap ke hotel CK ini ya karena cukup paling yang paling apa paling bertahan lama juga ya Pak Madi CK ini interiornya lucu ya bagus ya dan memang gak terlalu tinggi sih ini ya bisa digapai kalau orang tinggi tuh plafonnya tuh bisa di oh pendek 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 plafonnya dan memang ada kolam berenangnya juga memang hotel ini menurut saya untuk di Tanjung Pinang cukup representatif ya karena ada mais pun juga bisa kita kita buat disini cara mais oh mais bisa disitu ya apa komentar pegawol nih Pak Indra bagus sekali cocok boleh tapi kita kayaknya kalau orang Bandung lebih seneng cari yang di pinggir pantai iya itu tadi ya betul ini kan gak dekatin bandara oh ini gak dekatin bandara ya karena kita kan ntar lagi mau pulang jadi disitu kita tapi memang kalau misalnya mau di tepi pantai pun bisa lah kita cari travel agent yang bernafit di Bandung misalnya mereka punya kontrak rate dan punya harga lokal juga itu Pak oh harga lokal ini harga Pak Madi jadi harga hotel-hotel di Bintang sendiri range-nya itu mulai dari berapa kira-kira yang proper apakah disana ada kelas-kelas seperti apa ya disini ada cottage juga sih ada lodge lodge itu lodge itu ada juga kan jadi image selama ini kan Bintang ini waduh resort semua Bintang itu mahal jadi apakah bisa dihilangkan image itu atau gimana atau memang hanya untuk bisa bisa banyak kok yang cuman ya itu tadi untuk yang klasifikasinya itu memang di Bintang resort itu yang paling bagus di Lago misalkannya kelas-kelas kayak Ibis gitu-gitu ada tapi ya ada banyak sekali nanti ada kontek ini ya nanti mungkin dikasih di whatsapp group atau seperti apa nanti saya bagi informasi yang lebih banyak lagi nantinya tentang hotel yang ada disini jadi biar teman-teman di Bandung juga tahu nih oh ternyata ternyata ada juga hotel-hotel yang non Bintang banyak dan kita juga punya disini banyak interprener juga ya yang di bidang traveling ini ada tour planner banyak yang mereka buka agen perjalanan seperti itu banyak nanti saya bagi informasi ya boleh baik Pak Madi kita mau makan malam di dekat gedung gonggong ada yang nanya sebentar nih budget hotel ada terus kalau mau independent traveling perlu sewa mobil gak ya berarti disana ada fasilitas sewa motor sewa mobil gitu ada gak ada banyak ada ya public transportnya ada tapi pak wah ini yang kendalanya public transport disini semacam kalau di Tanjung Pinang ada Grab ada Gojek tapi kalau di Bintang gak ada gak ada gak ada semacam gak ada pokoknya disini semua pribadi kalau memang jadi harus sewa ya sewa ya oke oke dan ada harga lokal juga ya oke Tugu Gonggong nih ya ini bukan Tugu Gonggong ini Keong tapi satu daerah sih ini jadi di daerah Tugu apa Gonggong ini karena Gonggong itu tadi memang ciri khas Bintang memang tanggung pinang menjadikan maskot tempat maskot untuk berfoto disitu kemudian jadi salah satu kantor pariwisata yang ada di sana di Tanjung Pinang ini oh ini gonggong di kiri kanan gonggong ini gendung gonggong ini biasanya kalau malam hari itu banyak sekali makanan ya street food semacam itu jadi diambilkan apa namanya dipasangin kursi kemudian meja disitu kemudian dijajakan jajanannya disitu kenapa makanan yang paling favor disini itu ikan bakar ikan bakar kami rekomendasikan ikan pari yang dibakar ikan pari iya ikan pari pari itu ikan pari enak enak sekali ikan pari kemudian masih banyak yang lainnya masakan Cina paling banyak jadi kalau ke sini malam street food street food street food oke nah ini kayaknya kami tidak mendapatkan gambar street foodnya mungkin ya apa namanya saya kirimkan nanti waktu ini nanti hari ini ya kayaknya ini street food ini biasanya lebih menarik buat teman-teman apalagi karakter wisatawan ini nih Bandung ya yang saya tahu mereka lebih suka senang banget wisata kuliner kan menjajan street food terus ya apa yang khas-hasnya lah khas-hasnya dari kota sana sebelak-sebelak ada gak sebelak gak ada yang ada nanti di sini tuh yang direkomendasikan mie lendir ya khas ini mie tarempa kemudian ada nasi lemak di situ banyak oh nasi lemak ya nasi lemak lain street food juga ada ini ya Pak Madi apa resto-restoro juga oh resto banyak di Tanjung Pinang dan semuanya lebih kalau masalah harga ya lebih murah daripada di Bintan banyak sekali ya oke banyak sekali restor-restor yang ini mie lendir apa tadi namanya mie lendir Pak mie lendir 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 mie lendir ya waduh gimana tuh bentuknya tuh apa iya mie lendir aku bayangnya Lomi ya zero ya bintang zero bintang zero ya oke oke terus kita kemana makan nih sekarang nih kita makan dulu nih Pak ya boleh-boleh saya mau mie lendir aja deh kalau gitu mie lendir aja ini kita coba makan karena kita tidak mendapatkan visualisasi street foodnya oke ini di salah satu resto ya namanya manabu manabu di atasnya betul ya di atasnya jadi bisa sekaligus melihat pantai bagus ya situasi malam kita makan malam disini tapi tadi makanan jajanan khasnya kulinernya tadi ya mie lendir Pak Indra kayaknya terinspirasi sekali iya ya mungkin nanti saya lihat di Bandung ya impor impor baik dari makan malam kita kembali lagi ke hotel oke kita sebelum besok kita akan meninggalkan Bintan dan kita masih titur ya besok jika ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Indra Bu Ira atau Bapak Ibu semuanya bisa di kolom chat kepada Pak Madi tentang apa namanya parisata di Pulau Bintan silahkan kalau tidak ada kita lanjut buat ke hari ketiga ya ya boleh jadi kita nginep di hotel tadi ya Pak Indra terakhir 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 baik Pak Madi pagi di hari ketiga ini kita mau kemana Pak Madi hari ketiga setelah check out kita akan pergi ke wisata religi Pulau Penyengat oh check out jadi kita sekalian check oh terus kita ke Penyengat berarti tas di bawah nih ya tas di bawah ada apa itu di Penyengat tuh Mas Penyengat nanti ada rekan saya masih on air nggak dia si Raja Pak Raja Farul Mas Madi sambil nunggu tuh masih nunggu Mas Raja Farul ada yang nganya kalau misalnya wisata ke Bintan tanpa turgait aman nggak tadi saya baca aman sekali disini untuk tingkat keamanan kriminal nggak ada sama sekali bimpan apa-apa di luar rumah kenderaan insya Allah nggak hilang motor kalau di luar kunci motornya pun nggak apa-apa aman sekali paling kalau jalan kaki di daerah sini ya dikejar sama anjing manusia nggak ada kriminal nggak ada sama sekali ada kriminal bagus bagus banget ini Mas Madi saya mau nanya sebenarnya kalau kita mau menuju bimpan enaknya itu lewat Tanjung Pinang atau lewat Batam kalau sekiranya tujuannya cuma di Bintan aja ya lewat Bintan aja Tanjung Pinang aja kalau misalnya mau ada reflux di Batam juga ya di Batam juga nggak apa-apa seru aja kan seru pakai itunya pakai booknya itu ya betul pengalaman yang bagus juga karena nyebrangnya cuma sekitar 15 menit ya ya sebentar ya baik kita sudah sampai di pelabuhan mau menyebrang pulau penyengat ini ini pelabuhannya ini pelabuhannya ya mas iya pelabuhannya Pak Raja Farul lagi on enda ya selamat pagi selamat siang semuanya siang siang Pak Raja Farul kita mau menyebrang ini ke pulau penyengat selamat siap aja ya mungkin bisa diinfokan kalau mau ke pulau penyengat berapa biaya untuk menyebrang ke pulau penyengat dari pelabuhan ini Pak Raja Farul baik untuk ke pulau penyengat dari hubungan penyebrangan yang di Tanjung Pinang itu menggunakan pompong ya perahu kecil itu per orangnya 7 ribu rupiah kalau untuk artinya bersama dengan pompong lain tapi kalau kita mau charter di sana sekali jalannya itu 100 ribu untuk 15 orang nah perjalanan ke pulau penyengat ditempu lebih kurang 15 menit dari pelabuhan atau keperangan dari Tanjung Pinang baik kita sudah sampai ini di di mana ini jalan pelabuhan Pak Raja Farul ya ini sudah sampai di pulau penyengat ini pulau kecil untuk gambaran pulau kecil yang sangat hanya 4,2,8 km persegi tetapi tanpa pulau ini orang Papua dan orang Batak tidak bisa ngomong tidak bisa apa Pak? tidak bisa ngomong kenapa? kenapa bisa begitu Pak? kenapa? karena dari pulau inilah lahirnya bahasa atau akar pulau ini disebut dengan akar bahasa Indonesia nah ada nah jadi karena dari pulau ini di pulau bintang khususnya dan pulau penyengat itu tidak ada bahasa daerah bahasa daerahnya seperti bahasa Indonesia seperti ini bedanya logatnya dan pulau kecil ini sangat berperan dalam perkembangan sejarah khususnya di pulau bintang nah ini kita berada di sebuah landmark tadi gambar tadi landmark daripada pulau ini Masjid Raya Sultan Rial nah ada beberapa pulau ini ditetapkan sebagai pulau jagar budaya nasional di dalam pulau kecil ini ada lebih kurang 46 situs jagar budaya di pulau yang sekecil ini ini masjidnya Masjid Raya Sultan Rial di masjid ini uniknya pembuatan masjid ini dilakukan berkotong-koyong dan dicampurkan putih telur sebagai zat perekat daripada kecil ini ya semainnya ya kayak zaman dulu tuh bikin cantik ya telurnya sebanyak apa lebih kurang katanya sampai satu tongkang dan putihnya kuning telurnya mungkin dibuat kue dan ini flu daripada masjid dan masjid ini dulu juga merupakan dunia merupakan pusat pembelajaran atau learning center makanya di dalamnya kalau kita lihat mungkin ada di dalam masjid tuh ada sebuah lemari yang berisikan buku-buku dulu tempat orang belajar yang mendulu belajar kajian-kajian di masjid ini jadi sampai kepada lahirnya kajian-kajian bahasa dan lain sebagainya selain di masjid disini juga di pulau ini terdapat makam-makam para pembesar kerajaan dan di pulau kecil ini ternyata ada dua pahlawan nasional yang pertama pahlawan di bidang bahasa di bahasa Indonesia yang kedua adalah pahlawan di bidang bahasa siapa itu Pak itu namanya Raja Ali Haji mungkin bisa diambil ke samping makam Raja Hamidah atau Raja Ali Haji nah kenapa disebut penyengat pulau penyengat itu yang menyengat kalau bisa dibilang pulau ini juga disebut dengan pulau Maskawin dan the owner of the island adalah ini makamnya Raja Hamidah Nkuputri ini makamnya beliau adalah pulau ini diberikan oleh Sultan pada saat pernikahannya jadi seolah-olah seperti Maskawin daripada Sultan kepada Nkuputri Sultan mana nih jadi kalau dulu Maskawinnya pakai pulau kenapa Sultan mana nih Sultanan mana kerajaan mana si Raja Hamidah namanya Sultan Mahmud Riaik Syah yang memberikan hadiah berupa sebuah pulau dan ini yang ditunjukkan adalah makam Raja Ali Haji pahlawan nasional di bidang bahasa nah saya mau tanya ke Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu mengenal kata berkas kata berkas itu sejak tahun kapan berkas 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 mungkin 1873 1873 itu Raja Ali Haji membuat sebuah kamus sebuah kamus namanya Kitab Pengetahuan Bahasa itu adalah kamus bahasa Melayu dan kemudian bahasa Melayu menjadi referensi untuk penyusunan bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan di seuruh Nusantara khususnya di dalam jajahan Belanda jadi bagaimana sebuah pulau kecil ini ternyata berperan penting karena lebih kurang ada 23 penulis atau cendikiawan yang lahir daripada pulau peningat yang khususnya mengkaji bahasa-bahasa termasuk nomornya adalah Raja Ali Haji hebat juga ya jadi banyak ya di situ penulis ya 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 oke oke ini apa ini Pak selain itu juga ini yang ditampilkan adalah ini bagian dalam makamnya yang ditampilkan ini adalah gedung kabib gedung kabib itu kabib itu seperti dokter dokter yang dokter tradisional yang juga penulis nah salah satu karya daripada Raja Haji Daud atau Raja Tabib Raja Haji Daud ini adalah namanya kitab tip atau kitab dasar ilmu pengobatan nah di dalamnya saya sempat beberapa hari yang lalu melihat atau membaca buku ini ternyata juga membahas masalah balderam balderam dikatakan oleh Raja Haji Daud adalah sebuah penyakit lendir yang menyerang paru-paru jadi saya teringat hari ini akan corona hari ini akan pandemi yang menyerang hari ini tetapi beberapa ratus tahun yang lalu telah ada rupanya dilihat penyakit yang berjurus nah ini adalah sport yang sangat instagramable buat kita berfoto saat kita menunjungi Pulau Penyakit nah ini sportnya biasanya bangunannya sangat unik di ada latar belakang bangunan ditutupi akar jadi latar belakang orang berkunjung akan foto atau berselfie nah di Pulau Penyakit ini juga kita bisa melihat sebuah tempat bergaya yang namanya rumah adat atau balai adat Pulau Penyakit bisa dilihat perjalanan Pulau Penyakit itu biasanya menggunakan beca beca motor atau bentor bentornya khas berbentuk tradisional nah kalau ini adalah makam Pahlawan Nasional Kedua Raja Haji Bisa Bivillah nah ini makam Raja Haji Bisa Bivillah seorang yang dipertuan muda atau Raja yang keempat yang kugur di Teluk Ketapang karena menyerang basis pertahanan Belanda jadi pulau ini ada beberapa perang salah satunya adalah pulau pusat pertahanan dunia pulau ini pusat pertahanan di masa Raja Haji inilah terjadi meferang Riau antara Belanda dengan Raja Riau yang kemudian puncaknya Raja Haji menyerang basis pertahanan Belanda di Malacca dan wapak di Malacca dan kemudian dimukulikan di Malacca tetapi pada tahun 1896 dipindahkan ke Pulau Penyakit ini Mahkamah Lawan Nasional yang kedua baik baik terima kasih Pak Raja Farul wah kalau memang mau ke Pulau Penyengat ini sepertinya harus satu hari sendiri ya Pak Farul ya iya ini benar harus satu hari sendiri untuk jelajari Pulau Penyengat karena banyak sekali cerita-cerita yang menarik dari Pulau Penyengat dan kita tidak ada penginapan di sini Pak Farul ya dan kita coba pakai baju adat di Balai Adat Melayu di Balai Melayu kita bisa pakai baju adat di sini ya menjadi orang menjadi Pulau Penyengat ini menjadi pengantin Melayu nah itu tentunya waduh bagus ya Pulau Penyengat ini lebih ke wisata sejarah ya sejarah iya wisata budaya wisata sejarah dan religi di Pulau Penyengat sudah ya ya oke untuk informasi ini Pak Farul ini memang salah satu ahli waris sebenarnya dia asli dari Penyengat wah ahli waris keturunan Raja Fisafirillah ya ya betul sekali cuman dia gak mau ngomong penanya namanya Raja 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 Farul baik kalau gitu terima kasih Pak Raja Farul ya sama-sama ditunggu kedatangannya di Pulau Penyengat ya makasih ya Mas Raja Farul kita jadi tahu nih soal budaya sejarah sama religi di sana oke kalau gitu kembali lagi ke Pak Madi Pak Madi kita dari Pulau Penyengat kita mau ke belanja oleh-oleh nah ini belanja oleh nah ini nih yang paling ditungguin nih belanja-belanja teman-teman bisa ikut belanja ya semua ya kita bisa membantu juga teman-teman UMKM di sana ya Pak di daerah sana nanti ada tempat belanjanya ini namanya Pondok Gonggong ya nanti berbeda dengan Pondok Gonggong ya Gonggong semua disini ya Pondok Gonggong ya disini tempatnya pergonggongan bandara ya dekat sekali dengan bandara nah ini dari situ udah ke bandara bisa lihat ya katalog oleh-olehnya di untuk di ada kerupuk kebanyakan kerupuk memang nanti katalognya bisa minta tolong nanti oleh teh Alda dikirimkan ke linknya ke kolom chat jadi Bapak dan Ibu jika ingin memasukkan kerupuk seafood kemudian kerupuk seafood itu yang paling khas di sana ya ya Gonggong ini ya oh ini yang paling khasnya ya yang paling khasnya nanti akan dibantu oleh Pak Mahdi yang akan membelanjakan Pak sorry nanti akan di dikoordinir oleh dari Komodis Begaul kemudian akan dibelanjakan langsung di lokasi ini di apa di toko Gonggong tadi kemudian akan dikirimkan ke rumah Bapak Ibu langsung jadi wisatanya virtual tapi ini oleh-olehnya real yang mau nyoba-nyobain nih makanan bintan nih waktunya sekarang keren silahkan nanti tautannya atau linknya dikirimkan ke kolom chat tapi ini kita mau tonton dulu video dari Pondok Gonggong Oke tekan bandara ya Pak Mahdi ya tepat sekali dengan bandara ini lokasi tempat penjualan oleh-oleh khas kita untuk belanjanya sangat gampang sekali tinggal mampir ada yang paling banyak sih jenis kerupuk ya jenis kerupuk ikan dan yang paling favorit adalah ini kerupuk gonggong yang paling disukai karena walaupun berkunjung di bintan pernah menikmati yang namanya gonggong tapi nggak bisa dibawa pulang dalam bentuk masih mentah ya jadi sudah dijadikan kerupuk jadi itu bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh disini paling banyak jenis kerupuk dan paling dekat dengan bandara jadi gampang sekali waktu kita efisien dekat sekali dengan bandara dan jalan pun nggak nggak ada hambatan lebih efisien lah waktunya kita baik baik saya kira silahkan jika ada yang ingin menikmati kaos nggak ada ya kaos souvenir gitu souvenir gitu ada oke juga souvenir ada nanti di dikirimin lah katalognya kayaknya belum katalognya ya sama kita di katalog belum dimasukkan tapi pada dasarnya ada jadi mau yang walaupun belum ke apa belum kebintan tapi bisa memiliki kaos bintan nih langsung dibelikan ini di bintan oh ini souvenir-souvenirnya itu terbuat dari ini ya ini kerang-kerangan atau yang bener ini tempurung kaos gitu ada kan kaos ada ada loh Tanjung Pinang ada loh bintan ada loh pahmadi ada semua orang mengatakan begitu terutama yang kamu hawas teman-teman yang pengen nyobain nyicipin makanan bintan pengen juga punya oleh-oleh bintan bisa nanti hubungi adminnya begitu ya Andra ya ya baik baik oh ada gantungan kunci itu udah buat dari gonggong juga ya ada ada magnet ada magnet juga untuk gantungan kunci untuk bergantung di tas juga bagus ya ada kalung-kalungan ada gelang-gelangan ya 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 bisa kita beli disini oke lah teman-teman bergaul nih kalau yang mau beli ya kita bisa apa bantu juga pariwisata salah satu salah satu kita bisa bantu pariwisata ya Pak Madi ya betul ya ini udah lama tidur Pak kami disini karena banyak pengunjung disini didominasi sama turis asing ya oh ya ya saya terakhir mandu Januari tanggal 26 ya lumayan sekitar 4 bulanan udah setelah itu udah datang lagi Pak ya berkebun habis gak ada kerjaan ya emang agak sulit emang kamu ini sekalinya memandu memandu virtual ya Pak Madi ya mandu virtual ini pengalaman baru belum pernah sama sekali dan hal yang baru saya rasa di kalau di daerah Bandung mungkin sudah sering tapi di kepulauan Riau atau daerah lain di Indonesia mungkin ini hal yang baru wah berarti Pak Madi ini jadi pemandu virtual pertama di Pemintan yang lebih banyak oleh komunitas Begaul ini Pak Madi nanti boleh kita kasih kontek Pak Madi ya kalau ada teman Begaul mau ke sana ya kalau mau ke sana berarti bisa hubungin Mas Lumpur nih Mas Lumpur boleh-boleh Out Bar itu makanan makanan Malaysia itu ya ya disini karena dekat sekali dengan Malaysia sama Singapur ya banyak sekali Singapur ya biasanya banyak itu coklat coklat Singapur tapi bisa juga kita beli di Bintan ada jenis banyak coklat Singapur dekat ya dekat sekali ya dan yang belanja pun banyak juga sih orang Singapur yang belanja disini karena harganya jauh lebih murah katanya oh jangan lupa beli kopi Bintan wah kopi Bintan ya kopi Bintan ya ada ada kopi Bintan nanti yang paling kami setiap hari konsumsi itu kopi kapal kapal tanker kalau di Bandung kapal api ya kapal api di sana kopi kapal tanker ini ada jenis tanjak yang dipakai sama Pak Raja Farul ini bisa juga ini terlihat oh gitu ya saya pikir masker itu Pak ini cuma dibikin kecil bagai jantungan kunci tapi fungsinya itu khas ya yang dipakai Pak Raja Farul Pak Raja Farul emang biasanya yang pakai seperti ini yang tahu persis itu apa dasar-dasar pemakaiannya itu dan jarak penggunaannya ya penggunaannya Pak Raja Farul ya keturunan raja lah paling tidak yang tahu oh ya ya Pak Raja Farul memang keturunan raja ya betul dia emang asli anak penyengat kelahiran sana maka dia tahu sama semua belok di sana dia tahu oke baik jadi silahkan berbelanja kita bantu UMKM di Tanjung Pinang Tanjung Pinang dan Bintan itu dikumpulin di situ itu semua produk Kepulauan Riau oke Bapak dan Ibu tidak terasa habis belanja habis belanja apa nih kita akan kembali lagi langsung ke bandara pulang nah kerasa ya kita udah waktunya pulang lagi ya kita nih sebelum jalan ke bandara ada tadi tempat ada yang tertinggal video untuk pelepasan tukik jadi saya mau tampilkan dulu ya Bapak dan Ibu oke itu pelepasan tukik yang ada di apa di tadi di Lagoy Lagoy hotel selamat menikmati selamat menikmati sejap selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati